Intro Hai teman-teman, balik lagi di channel PC Game Evolution Bali Nah, kali ini saya membagikan ke kalian Bagaimana caranya menginstall WhatsApp Atau menggunakan WhatsApp di laptop atau PC Bagi kalian yang menggunakan Windows 8 dan Windows 10 Inilah caranya Ada beberapa cara Cuma saya akan berikan 2 cara yang paling mudah Ini yang pertama Bagi pengguna Windows 8 dan Windows 10 yang original Teman-teman tinggal masuk ke Microsoft Store-nya saja Dan klik di bagian searching ini Ketik saja WhatsApp Dan dia bakalan muncul tablet seperti ini Jadi tinggal di klik bagian WhatsApp Dan di install Sama seperti menggunakan Google Play Store Install Tunggu beberapa saat Ini filenya sekitar 160 MB Jadi bentar saja download sudah selesai Nah, setelah selesai download Dia bakalan kelihatan seperti ini Teman-teman tinggal klik launch Dan tunggu beberapa saat Sekarang masuk ke HP kalian Dan scan barcode ini Bagaimana caranya? Begini Nah, teman-teman tinggal buka aplikasi WhatsApp kalian Di smartphone kalian Buka saja WhatsApp-nya Terus klik bagian setting Dan cari di WhatsApp aplikasi web Nah, jadi teman-teman tinggal men-scan Barcode yang sudah kelihatan di komputer kalian Sudah, gitu saja Jadi ditunggu saja sebentar Dia bakalan kelihatan langsung Nah, ini dia Setelah beberapa detik Tampilannya akan seperti ini Sama seperti WhatsApp yang kalian gunakan Di smartphone Itu mudah bukan? Nah, mari kita lanjut ke cara yang kedua Untuk cara yang kedua Kalian bisa langsung masuk ke WhatsApp webnya itu sendiri Jadi buka saja Mozilla atau Google Chrome Untuk searching dengan keyword seperti ini WhatsApp Jadi dia bakalan kelihatan seperti ini Jadi ini adalah website resminya Jadi klik saja Dan tinggal download berdasarkan platform kalian Jadi saya downloadnya di PC atau laptop Ya pakai yang ini Jadi klik saja Dan unduh untuk Windows 64 bit Jadi ini hanya bisa digunakan untuk Windows 64 bit Diklik saja Ditunggu beberapa saat Start download Ini file-nya sekitar 150 MB Sama seperti yang Cara yang nomor 1 Ditunggu Sejenak Nah, setelah proses download selesai Dia bakalan kelihatan seperti ini Jadi teman-teman tinggal Install saja Aplikasi ini Jadi klik saja 2 kali Tunggu beberapa detik Beberapa detik saja Dia bakalan muncul tampilannya Seperti cara yang nomor 1 Jadi teman-teman tinggal Scan barcode yang sudah kelihatan ini Oke teman-teman tinggal masuk di bagian WhatsApp di handphone kalian Terus klik bagian setting dan WhatsApp aplikasi web Jadi di scan lagi Sama seperti cara yang nomor 1 Nah, ini dilihat penampakannya Menggunakan aplikasi WhatsApp di PC atau laptop itu banyak penggunaannya Salah satu yang mempermudah kita adalah proses drop and drag Jadi teman-teman bisa mengirim sesuatu tanpa harus milih-milih dulu Halnya di mana Jadi tinggal drag and drop saja Jadi cepat banget Saya contohkan satu Misalkan saya mengirim gambar ke ibu saya Jadi saya tinggal klik ini Kita drop di sini Dan dikirim Sudah Gambar itu sudah terkirim Begitu juga sebaliknya Jadi jika teman-teman ada dapat gambar Atau ada gambar ada video atau foto Teman-teman bisa drag atau mengkit video tersebut ke laptop atau PC kalian Jadi caranya sama seperti cara yang tadi Cuma berbanding kebalik Misalkan dari sini saya drag ke sini Nah, sudah cepat bukan? Coba kita buka Dan hasilnya sama saja Kualitasnya juga bagus Oke, sekian tutorial video dari saya Jika teman-teman suka Silahkan like dan subscribe video saya Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan komen di bawah ya Terima kasih